Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1266 Tasbih Keteguhan Kening Thomas Kinn mengerut, orang ini benar-benar serius, meminta bayaran pun begitu terus terang, setelah mendengarnya malah tidak enak untuk tidak memberi. Bagaimana, sudah bisa terimakan? Kenapa belum pergi juga? Ada. Bab 1266 Tasbih Keteguhan Kening Thomas Kinn mengerut, orang ini benar-benar serius, meminta bayaran pun begitu terus terang, setelah mendengarnya malah tidak enak untuk tidak memberi. Bagaimana, sudah bisa terimakan? Kenapa belum pergi juga? Ada ketuamu di sini, ada hak apa untuk kamu berkata-kata di sini. Yang dipermalukan hanyalah kamu sendiri, paman keduaku pasti terlalu panik, barulah berhasil ditipu olehmu, orang hebat yang sesungguhnya tentu hidup bersembunyi di tengah keramaian kota, tidak mungkin anak muda yang masih bau kencur sepertimu. Dibandingkan dengan ketuamu, kamu hanya sebuah sampah tidak berguna, kata Grafin Fang sambil tertawa. Kelak perbanyaklah belajar, jika tidak, mengandalkan teknik menipu untuk hidup tentu tidak memungkinkan, tidak ada yang bisa kamu lakukan jika belum belajar, jangan pernah berharap bisa berhasil. Sebagai seorang guru penerus aliran, hari ini aku hadiahkan beberapa kalimat untukmu, anak muda, andalkan dirimu sendiri. Kata Mo Daozi sambil tersenyum dingin. Cukup, Tuan Kin adalah tamu yang aku undang kemari, mohon ketua Mo perhatikan tata bicara. Kata Elpnatius Fang dengan suara berat. Jika bukan karena menghargai paman kedua, sudah sejak tadi aku meminta Satpang mengusirmu pergi. Hem, kata Grafin Fang sambil tersenyum dingin. Tidak masalah, Tuan Fang, aku tanya padamu, apakah kamu terburu-buru ingin memiliki keturunan? Kata Thomas Kin sambil tersenyum. Tentu, tentu saja, apa maksud dari kata-kata Tuan Kin? Tanya Elpnatius Fang dengan kaget. Kalau begitu obat itu jangan diminum, dan tasbih ini, jangan dipakai lagi. Kata Thomas Kin. Ekspresi wajah Grafin Fang sontak menjadi suram, melototi Thomas Kin dengan tajam. Anak sial, apa yang kamu katakan? Kamu sedang meragukan ketuamu. Tidak masalah jika kamu tidak setuju denganku, tetapi ketuamu adalah guru penerus aliran Tao yang sangat ternama. Dialah orang hebat yang sesungguhnya. Tahukah kamu seberapa susahnya aku mengundang ketuamu kemari? Kini kamu malah berbicara sembarang, sudah sangat lama aku bersabar melihat tingkahmu. Hei anak muda, bisa-bisanya kamu. Tidak tahu diri seperti ini, bicara tanpa sopan santun, kamu sungguh mengira aku tidak akan emosi. Sudah sangat lama aku bersabar, kamu malah tidak tahu diri, kamu sungguh berani menantangku. Kata Mo Dawzi dengan wajah penuh emosi. Kenapa? Marah karena merasa malu, kata Thomas sambil tersenyum kecil. Orang ini sembarang bicara, Satpam, cepat buang dia keluar, kamu boleh saja menipu paman kedua, tetapi jangan harap bisa menipu aku, sampai kapanpun aku tidak akan tertipu oleh kamu. Drafin Fang berkata sambil menggigit gigi, menatap Thomas dengan penuh amarah, hawa-hawa dingin terpancar dari dalam wajahnya. Ya, Ignatius Fang kembali menghempaskan tamparan ke wajah Drafin Fang. Drafin Fang tercengang, menatap paman kedua dengan penuh gelisah. Paman kedua, aku melakukan ini demi kebaikan paman, orang ini jelas-jelas sedang menipu paman, memangnya paman tidak bisa melihatnya sendiri. Aku tidak akan mengizinkan dia bersikap tidak sopan pada paman kedua, kata Drafin Fang dengan suara kecil. Benarkah? Tasbih Buddha ini masih memiliki satu nama Iain, harusnya kamu tahu apa itu kan? Namanya Tasbih Keteguhan, sama dengan cerita, impian di bilik merah, yang ingin memisahkan diri dari dunia iwar, satu tekat menuju gunung Maitreya. Intinya adalah memisahkan diri dari dunia luar, melewatkan semua masa lalu, melupakan semua hasrat dan nafsu, bahkan memisahkan diri dari orang tua dan anak, memilih untuk menyendiri. Kamu sungguh telah berusaha keras demi paman keduamu, berharap pamanmu bisa bersih dari lingkungan sekitar, dan segera berangkat menjadi biksu ya. Soal obat ini, aku rasa tidak perlu dilihat lagi, hanya mencium aromanya saja sudah bisa dibedakan, memang memulihkan tubuh, tetapi bersama dengan itu malah menurunkan kemungkinan jadinya sebuah janin, bahkan bisa dijadikan sebagai pil anti kehamilan. Setelah meminumnya selama satu tahun, kemungkinan tidak akan bisa hamil lagi seumur hidup. Setelah Thomas Kinn selesai berkata, raut wajah Drafin Fang dan Mo Daozi berubah drastis, langsung menunjuknya dengan penuh emosi. Raman kedua, orang ini bicara sembarang, jangan dengarkan semua karangannya. Kata Drafin Fang dengan suara berat, Tuan Fang boleh mencari biksu manapun untuk ditanyakan, juga boleh membawa pil ini untuk diperiksa, bagi kamu, semua ini tidaklah susah, bicara sembarang atau tidak, seharusnya tidak perlu banyak penjelasan dariku, kan? Jadi, denyut nadi tidak perlu diperiksa sama sekali, seharusnya tubuh kalian tidak bermasalah, masalah yang sesungguhnya ada pada niat jahat manusia. Benarkah kataku, Drafin Fang, kata Thomas Kinn sambil tersenyum kecil, dengan sikap yang sangat tenang. Dan di saat inilah, raut wajah Ignatius Fang berubah menjadi sedingin es kutub, sangat tidak enak dipandang. Kiki Chen pun merasa tidak mampu mempercayainya. Ini, dot ini bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, kelihatannya, masalah memang ada pada hati manusia. Tatapan mata Ignatius Fang menjadi dingin, terpusat pada diri Drafin Fang. Drafin Fang merasa sangat terkejut, sama sekali tidak pernah melihat paman kedua. Paman kedua, percayalah padaku, orang ini pasti sembarang bicara, paman harus percaya padaku, dia memang ingin mengundang fitnah, demi masalah paman kedua dan bibi kedua, aku sudah mencarikan orang-orang hebat di seluruh bagian utara negara, memangnya paman masih tidak percaya padaku. Mengapa paman malah ibi bersedia mempercayal seorang yang ang lebih besar dari ketua mau akan menjadi saksinya, ketua mau adalah orang hebat yang sesungguhnya, paman kedua, percayalah padaku, paman kedua. Kata Drafin dengan panik, Tuan Qin adalah tamu yang aku undang, tidak ada sedikitpun niat tersendiri, menurutmu kenapa aku lebih bersedia percaya padanya. Nama besar Dr. Qin, mungkinkah dapat dipahami orang-orang seperti kalian? Kata Ignatius Fang dengan nada dingin. Terlintas ekspresi kecewa dan sedih dalam kedua matanya. Memang benar, jika bukan karena beberapa tahun terakhir kamu selalu mencarikan orang kemana-mana, mengerahkan berbagai usaha, mungkin saja paman keduamu sudah memomong anak. Kamu memikirkan berbagai cara agar paman keduamu tidak memiliki anak, lalu siapa yang akan paling diuntungkan di sini? Perusahaan sebesar ini, kelak siapa yang akan teruskan? Sepertinya kamu pilihan orang paling tepat, bukan? Tidak perlu aku katakan pun orang-orang sudah paham akan semua ini. Awalnya kamu hanya membantu mengurusi pekerjaan berserakan, tetapi kali ini, kamu mendatangkan ketua aliran Tao yang sok hebat ini demi mengelabuhi paman kedua dan bibi kedua, bahkan mengeluarkan pil sejenis racun seperti ini, kelihatannya kamu juga sudah membulatkan tekat, namun sayang sekali kamu salah menilai paman keduamu, juga salah menilai orang lain. Kata Thomas Kinn sambil menggelengkan kepala. Semuanya adalah akibat dari keserakahan. Tidak pernah bersyukur, bagai ular menelan gajah. Thomas mengucapkan semuanya dengan sangat jelas, sebodoh-bodohnya Ignatius Fang, tetap saja mengerti maksud dibalik semua masalah. Kiki menutup mulut dengan tangan, menatap Drafin Fang dengan sangat tidak percaya. Drafin, kamu-kamu sungguh melakukannya. Jika bukan dia, memangnya siapa lagi? Ignatius Fang mengelah nafas, menggeleng dengan raut wajah suram. Melihat ekspresi wajah paman kedua seperti itu, Drafin Fang sangat terkejut, kenyataan terungkap, dia tahu dirinya tidak dapat menghindar lagi. Kamu terlalu membuat raman kecewa, Drafin. Paman kedua, maafkan aku raman kedua, aku tahu salah, mataku sungguh telah dibutakan, hingga berbuat seperti ini, percayalah padaku paman kedua, beberapa tahun terakhir aku bekerja maksimal untuk perusahaan bukan atas tujuan lain, aku tulus ingin memberi kebaikan pada perusahaan, aku menganggapnya sebagai rumahku sendiri, semua jerih payahku bisa raman kedua lihat dengan jelaskan. Ini tidak berkaitan denganku, dialah yang memintaku datang, katanya akan memberikan 5 juta yuan. Raut wajah Mo Daozi menjadi sangat buruk, perlahan bergerak mundur, berencana melarikan diri, dengan terbongkarnya masalah itu, dia pun tidak mampu berkata-kata. Satpam, tangkap mereka, teriak Ignatius Fang dengan suara dingin, dengan segera masuklah 10 Satpam dari luar pintu, langsung menangkap Mo Daozi dan Drafin Fang. Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan ini? Drafin, kamu keponaka Paman sendiri 10H. Kedua mata Ignatius Fang terpejam, hati terasa sangat terpukul, selama bertahun-tahun dia memperlakukan Drafin Fang ia yak anak sendiri, tetapi hasil yang dia terima adalah sebuah pengkhianatan yang menyakitkan. Paman kedua, berikan aku kesempatan lagi, satu kali saja. Beberapa tahun ini aku sudah cukup membantu Paman, Paman, mohon padamu Paman kedua, aku mengaku salah, aku tidak akan mengulanginya lagi, Paman kedua. Drafin berkata dengan mata berkaca-kaca, namun ada sebagian kesalahan yang begitu telah dilakukan, tidak akan ada ruang untuk diperbaiki lagi. Bersambung, Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.